Halo Halo teman-teman kembali lagi di channel Bang Irfan di video ini saya mau ulangi tutorial saya kemarin karena masih ada yang masih bingung gimana cara komentar merusak komentar di Facebook langsung aja di sini saya punya akun Facebook yang masih bisa diganti nama seperti biasa yang pertama menonton video boleh diambil akunnya boleh diambil akunnya gratis ini dia emailnya dan passwordnya sengaja saya susahin ini dia passwordnya lumayan susah dan rumit nanti langsung aja kita login kita salin dulu emailnya seperti biasa yang pertama nonton video atau yang mau ambil akunnya boleh diambil siapa cepat dia dapat kita salin kata sandinya kata sandinya sehingga jadi susahin karena kalau mau bergratisan juga harus ada perjuangannya sedikit kalau udah kita salin kita tempel kata sandinya disini tempel dan masuk jika tahu dari awal harus mulai bagaimana ya udah mendingan kita udah nih kita nama Facebooknya masih biasa aja ini dia akun Facebook yang mau saya jadiin akun tanpa nama abal-abal atau tanpa nama palsu jadi untuk membuat komentar kosong hanya valid atau work atau bisa berguna berfungsi pada akun Facebook yang tanpa nama disini masih ada namanya namanya Irfan akun Facebooknya masih namanya Irfan ini akun baru ya baru saya bikin tapi jangan takut cek poin karena akun dapat bikin kebanyakan saya nggak ada yang cek poin kita langsung ke pengaturan ganti nama pengaturan kebanyakan akun Facebook banyaknya cek poin tapi saya pakai trik agar akun nggak cek poin jadi nantinya juga nggak bakal cek poin tapi tergantung yang pakai juga kalau sering direport pasti mati seperti biasa ganti nama informasi pribadi nama lalu kita edit namanya di sini untuk nama depan untuk pengisian kolomnya kita lihat aja seperti ini sini saya punya pon ini pondengnya kita salin salin dengan tanda kurungnya tetap salin lalu kita tempel di nama depan tek kita sudah hapus tanda kurungnya hapus tanda kurungnya nah udah dihapus jadi seperti ini nama depan sebenarnya boleh kosong tapi kalian isi spasi atau kalau enggak kalian isi pon gaul ini poncentang kita salin nggak usah dikasih poncentang juga nggak papa yang penting di sini ada spasi saat minimal satu kali seperti ini spasi tek nah udah ini udah ada spasinya berarti tapi saya pengen pakai poncentang aja kalau udah kita seperti ini kita klik tinjau perubahan lalu kita masukkan lagi kata sandinya kita salin lagi sandinya yang pertama nonton video boleh diambil akunnya nah gratis kita tempel disini tek nah kalau udah ditempel kita klik simpan perubahan nah jadi namanya udah jadi seperti ini langsung aja kembali ini dia tampilan akunya masih namanya nah Irfan kita lihat coba kita refresh akan berubah jadi tanda tanya atau tanpa nama abal-abal tanpa nama palsu nah udah berubah disini jadi tanda tanya kita cari postingan yang pengen kita terorin contoh saja ini postingan seleng postingan seleng postingan seleng kita langsung copy paste pon error disini ini dia ponernya nanti diambil di deskripsi video untuk pon nama Facebook dan pon komentar error boleh diambil di deskripsi video kalau udah kita salin semua dari atas sampai bawah kita salin tek salin lalu langsung kita cari komentar komentar yang mau kita jahilin atau errorin contoh saja ini komentar seleng kalau udah kita tempel tek nah udah seperti ini langsung kita kirim komentar kita komentar yang udah terkirim bakal ini dia hasilnya 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 error semua nah jadi hasilnya seperti ini ini komentar error murni dari pondeng nah coba kita refresh komentar nya jadi error seperti ini coba kita komentar di status lain contoh saja ini status terus Pak Jokowi-Jokowi-Jokowi Jokowi JK nah eh ternyata udah ada yang jahil ternyata udah ada yang rusak ini komentar Pak Jokowi sini coba kita lagi komentar lagi disini nah ini belum error jadi kita errorin semua komentar komentarnya jahil ya Sampai klik kirim selamat menikmati 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 nah ini udah error lebih komentar lagi sudah error lagi jadi kelihatannya seperti ini tampilannya aneh dan acak-cakakan tutorial cara merusak komentar Facebook jadi nanti kalian boleh ambil ini untuk nama depan dan poncentangnya untuk nama belakang kalau udah membuat akun Facebook tanpa nama silahkan kalian copy paste semua akunnya dan komentar di status yang ingin kalian rusak dan yang pertama nonton video boleh diambil akun tanpa namanya ini dia emailnya dan passwordnya sengaja disusahin biar sedikit ada perjuangannya Oke mungkin cukup segitu aja dari Bang Irfan semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh